Assalamualaikum Wr. Wb Visi dari Pizza Hut yaitu untuk memuaskan customer dari segi kualitas makanan yang ditawarkan, pelayanan, dan menjadi yang terunggul pada tingkat restoran dengan konsep berkelas menengah ke bawah. Dengan menawarkan kenyamanan suasana dan menyajikan makanan yang terbaik dengan harga terjangkau. Misi dari Pizza Hut yaitu yang pertama, memberikan training pada semua level manajemen bagaimana cara pemesanan, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku produk. Yang kedua adalah memberikan training pada semua level manajemen untuk selalu melakukan pengawasan di jam operasional kepada semua anggota tim pada saat pembuatan produk. Selanjutnya, produk Dalam konteks Pizza Hut, produk yang ditawarkan adalah pizza, serta menu makanan cepat saji lainnya seperti pasta, sayuran, ayam, dan hidangan penutup. Pizza Hut menawarkan berbagai jenis pizza yang unik dan menarik dengan berbagai macam topping, ukuran, dan bentuk yang sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya adalah harga. Pizza Hut menetapkan harga produknya dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, harga pasar, kualitas produk, dan keunggulan kompetitif. Harga produk yang ingin dicapai, apakah ingin menjangkau pasar kelas menengah atau pasar kelas atas? Pizza Hut sering menawarkan promosi atau diskon untuk menarik perhatian konsumen. Promosi ini dapat berupa diskon harga, program, loyalty, dan promo spesial, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penjualan produk dan mempertahankan kepuasan konsumen. Selanjutnya, promosi. Pizza Hut bekerja sama dengan pihak ketiga seperti GoFood dan GrabFood untuk memudahkan konsumen dalam memesan makanan. Dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, Pizza Hut juga dapat menjangkau masyarakat atau konsumen yang lebih luas dan memudahkan proses pemesanan. Pizza Hut juga sering melakukan iklan di media masak seperti televisi untuk memperkenalkan produk dan promosi-promosi terbaru mereka kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada organizing. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi di PT Sari Melati Kencana atau Restoran Pizza Hut. Yang pertama adalah general manager. General manager ini bertanggung jawab atas implementasi kebijakan perusahaan dan memastikan berjalannya peraturan perusahaan serta kesesuaian dengan objektif dan strategi perusahaan sesuai target bisnis perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua ada purchasing. Purchasing ini bertanggung jawab dalam menyusun sistem pembelian ingredient atau bahan baku, import dan lokal agar bahan baku sesuai dengan spesifikasi sertifikat halal dan pemasoknya. Yang ketiga ada research and development atau R&D. Research and development ini bertanggung jawab dalam mengembangkan atau menciptakan produk baru maupun menyempurnakan produk yang sudah ada. Pengawasan kualitas untuk memenuhi kebutuhan customer serta membantu dan menjamin keberlangsungan semua sistem mutu yang dijalankan perusahaan. Yang keempat ada quality assurance atau QA. QA ini bertanggung jawab dalam melakukan proses registrasi sertifikat halal membuat resep menu melakukan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan restoran. Yang kelima ada human research and development atau HRD. HRD ini bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan rekrutmen, pengembangan karyawan, hubungan industrial yang meliputi surat peringatan karyawan, sanksi karyawan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta biaya keuangan seperti penggajian karyawan dan pembiayaan pemeliharaan pelaratan dan gedung. Yang keenam ada operation. Operation ini bertanggung jawab melakukan proses produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melakukan proses dokumentasi, administrasi keluar masuk, bahan baku, menyusun dan melaksanakan sistem penyimpanan bahan baku yang dapat menjamin sistem halal. Dalam melaksanakan tugasnya, operation ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kepertama ada district manager atau DM, yang bertugas untuk membuat kebijakan umum di setiap area yang dipimpinnya. Yang kedua ada area manager atau IM, yang bertugas untuk memimpin beberapa outlet pada suatu area dan bertanggung jawab, tugas dan mewenang kepada district manager. Yang ketiga ada multi unit manager atau MUM, yang bertugas untuk membawahi 4-5 outlet dalam suatu wilayah. Yang keempat ada outlet manager atau OM, yang bertugas untuk memegang penuh satu outlet dan menjaga kelancaran aktivitas kerja. Selain itu, melakukan pemesanan barang dan bahan baku pada supplier. Yang kelima ada chief leader atau SL, yang bertugas untuk memimpin dan menjamin kelancaran proses kerja pada chief yang dipimpinnya. Selain itu, SL juga bertanggung jawab kepada OOM, yang bertugas dari chief leader adalah melakukan pemesanan barang dan bahan baku pada supplier. Yang ketujuh ada crew, yang bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai tugasnya, dan crew ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada order taker, pegawai yang bertugas menerima order dari customer dan menerima pembayaran. Yang kedua ada back of the house, pegawai yang bertugas menyiapkan dan membuat produk yang dipesan oleh customer. Yang ketiga ada delivery man, yang bertugas untuk mengirim produk yang dipesan oleh customer pada pembelian secara delivery. Yang ketujuh ada accounting, accounting ini bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, meliputi pengaturan aliran, keuangan perusahaan, penyusunan sistem akutansi, penyusunan anggaran perusahaan, menangani atau memproses permasalahan perpajakan, menyusun laporan keuangan, melakukan analisis keuangan, serta melakukan kegiatan pembukuan yang terkait dengan administrasi kantor. Yang ke delapan yaitu ada information technology atau IT. IT ini bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kegiatan informasi, baik secara internal maupun eksternal, melalui penyusunan sistem teknologi informasi, pengadaan perangkat komunikasi, dan memelihara infrastruktur IT, dan melakukan pengembangan aplikasi sistem layanan IT. Yang kesempatan itu ada marketing, marketing ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan pemasaran dan penjualan produk-produk perusahaan, menentukan strategi pemasaran dalam pencapaian target penjualan, menentapkan target-target penjualan, dan menerima keluhan dari pelanggan untuk diselesaikan. Yang sepuluh yaitu ada warehouse. Warehouse ini bertanggung jawab membuat pemesanan barang pada purchasing, menjaga kestabilan keluar masuknya barang, melakukan dokumentasi terkait sistem penggundangan meliputi keluar masuknya barang, berkoordinasi dengan defisi lain, tentu pemakaian barang, melakukan cek stok fisik barang, serta stok kart, serta melakukan penataan barang, agar mudah dicari dan diambil. Yang ketiga adalah aquating. Aquating adalah kepemimpinan bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahan, sehingga bawahan tersebut mau bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu kegiatan kerja. Seorang manajer hendaknya yang pertama adalah memberi tahu, mengatur, dan mengelola bawahannya dengan perilaku yang berpendidikan, sopan, dan ramah kepada seluruh karyawannya. Yang kedua, seorang manajer harus memeriksa karyawan setiap waktu yang telah ditentukan dan melakukan banyak pelatihan untuk para karyawan. Yang keempat, controlling. Yang pertama, manajer atau asisten manajer mengontrol karyawannya setiap 90 menit sekali dengan membawa cek list yang berisi standar kerja. Yang kedua adalah Waister sendiri. Selalu mengontrol persediaan dan tata letak sendok salad dan es krim setiap 10 menit sekali dan setiap 5 menit, Waister menanyakan kepada customer apakah pesanan sudah lengkap dan ada pesanan yang ingin ditambahkan. Nah, yang terakhir adalah, cleaning service juga selalu membersihkan ruangan setiap 15 menit sekali. Ada pun kelebihan dan kekurangan perusahaan. Kelebihannya itu, yang pertama pengakuan merek Pizza Hut adalah merek yang terkenal dan mapan, yang dapat memberikan pelanggan rasa keandalan dan kepercayaan pada kualitas makanan mereka. Yang kedua itu adalah ragam. Pizza Hut menawarkan berbagai macam topping pizza dan pilihan kerak serta item menu lainnya seperti pasta dan sayap yang memungkinkan pelanggan memiliki banyak pilihan untuk dipilih. Yang ketiga itu adalah pilihan pemesanan yang nyaman. Pizza Hut menawarkan berbagai pilihan pemesanan seperti pemasanan online, pemesanan lewat telpon, pelayanan pengiriman yang membuatnya nyaman bagi pelanggan untuk pemesan makanan mereka. Yang keempat itu adalah kualitas konsisten. Pizza Hut memiliki prosedur standar dan langkah-langkah kontrol kualitas untuk memastikan bahwa makanan yang mereka sajikan di semua lokasi mereka memiliki kualitas yang konsisten. Ada pun kekurangan dari perusahaan itu yang pertama mahal. Pizza Hut bisa lebih mahal daripada pizza lainnya, terutama saat memesan untuk kelompok besar atau keluarga. Yang kedua pilihan terbatas untuk orang yang dengan pembatasan diet. Menu Pizza Hut mungkin tidak memiliki berbagai macam pilihan untuk orang-orang dengan pembatasan diet, seperti pilihan bebas gluten atau vegan. Yang ketiga lokasi terbatas. Pizza Hut mungkin tidak memiliki di semua lokasi area yang menyulitkan beberapa pelanggan untuk mengakses item menu mereka. Yang keempat itu ketergantungan pada pengiriman. Beberapa pelanggan mungkin lebih suka makan di tempat, tetapi fokus utama Pizza Hut adalah pada pengiriman yang mungkin tidak nyaman pada semua orang. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah fungsi-fungsi manajemen Pizza Hut Indonesia itu memberikan pengalaman berkualitas pada pelanggan dengan makanan terbaik, pelayanan unggul, dan konsep restoran kelas menengah ke bawah. Strategi ini didukung oleh berbagai produk dan promosi yang beragam. Ditambah dengan kegiatan promosi untuk memperkenalkan merek dan meningkatkan kejangkauan konsumen, organisasi yang terstruktur dengan baik menunjukkan tanggung jawab dan spesifikasi peran yang jelas dan setiap divisi dalam menjalankan misi perusahaan. Pada sisi manajemen karyawan, Pizza Hut telah memprioritaskan pelatihan untuk memastikan standar operasional dipenuhi. Kontrol berkala dan sistematis dilakukan untuk memastikan kualitas yang konsisten, layanan serta produk. Kelebihan perusahaan ini termasuk pengakuan merek yang kuat, variasi menu yang luas, opsi pembesaran yang nyaman, dan kualitas yang konsisten. Namun, ada kekurangan seperti harga yang mungkin lebih tinggi, keterbatasan dalam opsi diet, khusus, lokasi yang terbatas, serta fokus utama pada pengiriman yang mungkin tidak cocok untuk semua pelanggan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai visi misi struktur organisasi dan evaluasi kelebihan serta kekurangan. Pizza Hut, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk terus memperbaiki dan mengembangkan operasinya sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Jadi teman-teman yang sudah melakukan video ini, kami harapkan agar materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe. Bye-bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh